Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan di mana mahu bersalin dengan tenang dan takut meroyan, istri Dato' Alif Syukri, redoh suami buat hal. Sebut sahaja nama usahawan terkenal ini pasti ramai yang lebih mengenalinya disebabkan tingkah lakunya yang begitu berseloroh sehingga sering menuai kecaman para netizen. Apa sahaja yang dilakukan oleh dirinya pasti mendapat maklum balas yang kurang memuaskan serta negatif. Terbaharu istri kepada usahawan sensasi Dato' Alif Syukri yaitu Datin Nur Syahida memaklumkan dia redoh atas ujian yang menimpa dirinya sehingga mengelarkan dia merupakan insan terpilih kerana sering menjadi tumpuan kecaman disebabkan PL suaminya itu. Menurut video dilawan TikTok baru-baru ini, ibu kepada Alif Syukri yaitu bonda Rosita Ibrahim membuat naik sebuah video yang memaparkan menantunya Datin Sri Nur Syahida mengadu bahwa suaminya sering buat hal ketika menjelang raya. Kata Syahida, Alif bakal melancarkan sebuah lagu raya lagi dan meminta kepada ibu mentuanya itu untuk bersedia menerima tempias. Mak bersedia ya dengan kecaman netizen, saya ada redoh, lagu raya bakal dilancarkan, lagu cak apatah lagu dia, saya tak ingat tapi tak hulah mak kali setiap raya, ada isu kita redoh jelaya, kita insan terpilih, kata Datin Syahida. Kongsinya lagi Syahida sempat berselorong menyatakan bahwa dia hanya mengendahkan keinginan suaminya itu kerana sedang hamil dan risau meroyan. Hal yang demikian kerana dia mengetahui bahwa lagu yang bakal diterbitkan itu pasti meraih kecaman ramai sehingga kadangkala boleh mengganggu emosi seseorang apatah lagi dirinya sedang syarat mengandung ketika ini. Bukan itu saja harus diingatkan bahwa ibu yang sedang hamil harus hindar daripada seberang tekanan buruk yang boleh mengganggu kesehatan mental dan fizikal. Ini kerana ia memberi kesan kepada sang bayi menurut sumber beberapa kajian mendapati bahwa peningkatan kortisil ibu yaitu hormon stres boleh menyebabkan kehamilan lebih pendek dan mungkin mempengaruhi perkembangan bayi. Saya akan tutup Instagram saya jangan tengok selama 3 minggu takut dalam pantang meroyan gurau syahida. Menjengah keruangan komen rata-rata warganet terhibur dengan aduan syahida dan menyatakan bahwa warganet juga insan terpilih untuk redo dengan perangai Alif Syukri. Tahun lalu Alif Syukri menghasilkan sebuah lagu raya berjudul Kelopok Raya namun menerima pelbagai kecamah yang kritikan apabila muzik video lagu tersebut didakwa mempunyai unsur LGBT. Bukan itu sahaja pakaian penari-penari itu turut dikecam orang ramai kerana tidak bersesuaian dengan imej masing-masing yang mengenakan songkok di dalam video berkenaan. Tahun ini apapun agaknya kelainan yang bakal ditampilkan namun mengetahui lebih lanjut nantikan pemakluman menerusi Instagram milik usahawan terbabit. Itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.